Masih dari Kota Bandung, Pemirsa Porosawas Bandung dan Diskremri Pumbol, Dajawa Barat meringkus dua pelaku pembegalan yang menewaskan seorang mahasiswi di Bandung, Sanda Puti Denata, di kawasan Cikapayan, Dago, Bandung. Satu dari dua pelaku tewasi timbus timah panas setelah sebelumnya melakukan perlawanan saat akan ditangkap oleh petugas. Usai menjadi target buruan selama sepekan, akhirnya dua pelaku pembegalan yang menewaskan mahasiswi sebuah perguruan tinggi ternama di Bandung, Sanda Puti Denita, diringkus petugas Gabungan Satuan Reserse Kriminal Porosawes Bandung dan di Reskrimum Kolda, Dajawa Barat. Satu dari dua pelaku AS tewas ditembus timah panas telah sebelumnya melakukan perlawanan saat akan ditangkap petugas. Sementara satu pelaku lainnya, yaitu YA, juga harus dilumpuhkan petugas dengan timah panas telah berusaha melarikan diri saat hendak diciduk petugas. Aksi kejahatan kedua pelaku yang menewaskan Sanda serta melokai rekannya Eva Aprilia ini berawal saat kedua pelaku yang menggunakan sebuah sepeda motor menemukan kedua korbannya tengah melintas di jalan Surapati Bandung pada Kamis dini hari pekan lalu. Kondisi jalannya sepi dari lalu-lalang kendaraan menjadikan kedua pelaku langsung memepet dan merampas secara paksa tas yang dibawasan Daputi Denata yang akhirnya tewas akibat luka berat di bagian kepala yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit Boromius Bandung. Terima kasih. Akibat perbuatan tersebut pelaku YA akan dicerat dengan pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.